Miyamoto Musashi, Samurai hebat sejarah Jepang pilih jadi pertapa. Miyamoto Musashi adalah Samurai Lengedaris di sejarah Jepang. Kehidupan Musashi penuh dengan duel dramatis dan filosofi mendalam. Dia adalah seorang pria yang bisa mengalahkan seorang pejuang kawakan dengan senjata sederhana. Di akhir kehidupannya, Musashi beralih menjadi seorang pertapa dan seniman dalam sejarah Jepang. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di Provinsi Harima, Jepang. Dia hidup di era Sengoku, periode perang saudara yang dramatis. Ayah Musashi, Shinmin Munisai, adalah seorang seniman bela diri ulung dan ahli pedang serta jud sejenis senjata tradisional di sejarah Jepang. Lingkungan ini memberi Musashi lahan yang subur untuk pelatihan awal seni perang. Pendidikan formal Musashi secara spesifik sebagian besar masih bersifat spekulatif. Akan tetapi, diakini bahwa ia menerima suatu bentuk pendidikan tradisional yang merupakan ciri khas anak-anak sekelasnya pada periode itu. Pendidikan ini kemungkinan besar mencakup studi konfusianisme dan Buddha yang mungkin menjelaskan kecenderungan filosofisnya di kemudian hari. Masa remaja Musashi ditandai dengan berlanjutnya duel dan pengembangan keterampilan bela dirinya. Pada tahun 1600, salah satu momen paling penting dalam sejarah Jepang terjadi yaitu pertempuran Sekigahara. Pertempuran ini pada akhirnya mengarah pada berdirinya kesobunan Tokugawa, juga penting bagi Musashi. Meskipun catatan mengenai peran spesifiknya tidak jelas, diketahui bahwa Musashi berpartisipasi dalam pertempuran ini, kemungkinan besar berada di pihak yang kalah dalam mendukung klan Toyotomi. Kekalahan ini tidak menghalanginya di sejarah Jepang. Sebaliknya, hal ini mengarah pada periode perjalanan dan pengembangan yang ekskensif, di mana ia terlibat dalam banyak duel, mengumpurnakan keterampilan dan filosofinya. Sepanjang usia 20-an, reputasi Musashi sebagai pendekar pedang yang terampil semakin meningkat. Keahlian bela diri Miyamoto Musashi sangat melegenda. Dengan hidupnya yang diselingi oleh banyak duel yang tidak hanya menunjukkan keahliannya dalam menggunakan pedang tetapi juga kecerdasan strategisnya. Sejak usia muda, Musashi menunjukkan bakat luar biasa dalam pertempuran. Duel pertamanya pada usia 13 tahun melawan Arimakihei, samurai yang membanggakan kehebatannya di kota setempat. Musashi menantang dan mengalahkannya menggunakan tongkat kayu, suatu prestasi yang mengisyaratkan pendekatan tempurnya yang tidak konvensional di masa depan. Pendekatan Musashi dalam berduel unik dan seringkali tidak dapat diprediksi. Tidak seperti banyak samurai pada masanya, dia tidak secara ketat mengikuti gaya ilmi pedang yang sudah ada. Sebaliknya, ia mengembangkan gayanya sendiri yang dikenal sebagai Niten Ichiryu, atau Sekolah Dua Pedang yang melibatkan penggunaan katana pedang panjang dan wakizasi pedang pendek secara bersamaan. Inovasi ini memberinya keunggulan signifikan dibandingkan lawan-lawannya, yang seringkali hanya dilatih menggunakan satu pedang. Pada usia 16 tahun, dia bertarung dan mengalahkan pejuang terampil, Tadashima Akiyama, di Provinsi Hyogo. Salah satu duel Musashi yang paling terkenal adalah melawan Sasaki Kojiro pada tahun 1612. Duel tersebut terjadi di Pulau Terpencil, Funajima. Musashi dipandang menggunakan taktik psikologis untuk membuat lawannya bingung. Musashi, yang saat itu berusia sekitar 30 tahun, bertarung menggunakan pedang kayu yang diukirnya dari dayung selama perjalanan perahunya menuju pulau. Dalam pertemuan yang cepat, Musashi muncul sebagai pemenang. Hal ini tentu semakin memperkuat reputasinya sebagai pendekar pedang terhebat di Jepang. Sepanjang hidupnya, Musashi terlibat dalam lebih dari 60 duel di sejarah Jepang. Tak terkalahkan, sebuah rekor yang memberikan kontribusi besar terhadap status legendarisnya. Duelnya bukan sekadar tontonan kehebatan fisik, tapi juga merupakan kontes intelektual, di mana dia mengungguli lawan-lawannya dengan taktik dan strategi psikologis yang unggul. Ia dikenal karena kemampuannya membaca niat lawannya dan memanfaatkan kelemahan mereka. Beralih menjadi seniman dan pertapa. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Miyamoto Musashi secara bertahap beralih dari kehidupan samurai menjadi seorang pertapa dan seniman. Setelah duel terkenalnya dengan Sasaki Kojiro pada tahun 1612, perspektif Musashi tentang kehidupan dan warisannya mulai bergeser. Musashi telah memantapkan dirinya sebagai pendekar pedang paling terkenal di Jepang. Namun pada tahun-tahun berikutnya, ia mempelajari lebih dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Hal ini termasuk seni, menulis dan kontemplasi spiritual. Pada tahun 1643, Musashi berusia akhir lima puluhan memulai periode pengasingan diri di sebuah gua bernama Reigando yang terletak di dekat Kumamoto. Masa kesendirian ini merupakan masa refleksi dan kreativitas yang intens bagi Musashi. Disinilah, dalam ketenangan Reigando, ia menulis Kitab Lima Lingkaran atau The Book of Five Links. Karya seni ini menjadi buku klasik yang menawarkan wawasan tentang strategi dan filosofi. Ditulis menjelang akhir hidup Musashi, karya ini merangkum esensi keahlian bela diri dan pandangan filosofisnya yang mendalam. Karya ini selesai sekitar tahun 1645, hanya dua tahun sebelum kematiannya. Musashi juga mendedikasikan banyak waktunya untuk menyempurnakan keterampilannya dalam seni lainnya. Ia menjadi seniman berprestasi, terkenal dengan seni-e lukisan tinta dan kaligrafinya. Karya seninya, seperti pendekatannya terhadap seni bela diri, dicirikan oleh rasa keterusterangan dan kesederhanaan. Lukisannya seringkali menggambarkan subjek tradisional seperti burung, pemandangan alam, dan tokoh Buddha, mencerminkan pengaruh Zen dalam kehidupan dan pemikirannya. Menjelang akhir hayatnya, Musashi juga terlibat dalam pengajaran dan mewariskan ilmu bela dirinya. Dia mempunyai banyak murid, kepada siapa dia mengajarkan gaya ilmu pedangnya. Namun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ajarannya kini tidak hanya menekankan pada teknik tetapi juga filosofi yang mendasarinya dan pentingnya karakter yang utuh. Miyamoto Musashi meninggal pada tanggal 13 Juni tahun 1645. Dia meninggalkan warisan yang jauh melampaui kehebatannya sebagai pendekar pedang. Tahun-tahun terakhirnya merupakan bukti kepribadiannya yang beragam, seorang pejuang yang ditakuti, seorang pemikir yang mendalam, dan seorang seniman terampil. Perjalanan hidupnya dari seorang samurai menjadi seniman menyoroti jalur pertumbuhan dan refleksi diri yang berkelanjutan. Terima kasih.